Terdapat ketidaksamaan, arti ya, antara di Indonesia dengan di Malaysia. Kok dia nanya, saya duduk di mana? Itu kalau diberikan kepada orang Indonesia itu tentu akan membuat bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Camujib. Gimana kabar, teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT. Dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka, bencana dan balak, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin. Ya Allah, amin. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya. Bahasa Indonesia dan Malaysia itu sama. Ini tanda tanya guys, sama apa enggak sih sebenarnya? Nah, tanpa berlama-lama, ada seorang YouTuber yang baru-baru ini naik daun guys ya. Dan ini adalah Supriyadis ya guys, Supriyadis Diskussion. Jadi di sini kita akan mendengarkan diskusi daripada Abang Supriyadi ini guys ya. Kita olahraga, cirit-birit dan duduk. Oh iya, apa itu guys? Oke, tanpa berlama-lama, ini sesuai dari fakta juga ya guys ya. Ada di kamus Indonesia seperti itu. Nah, oke, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Weh, gimana nih? Weh. Katik. Kok masjidnya tuh? Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, ya robbal, amin. Teman-teman, hari ini agak sedikit berbeda dengan latar belakang yang berbeda. Karena saat ini saya sedang berada di sebuah tempat yang namanya Pandan Banyak. Pandan Banyak ini adalah sebuah desa yang berada di dekat kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi sendiri itu adalah sebuah kota yang bersejarah kepada Indonesia terutama karena kota Bukit Tinggi adalah kota kelahiran Wakil Presiden pertama Indonesia, yaitu Dr. Muhammad Hatta. Baik, teman-teman, hari ini kalau teman-teman perhatikan ya di belakang saya ini adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi itu sedang mengalami erupsi. Kalau teman-teman lihat awan yang ke atas itu tadi cukup warna abu-abu. Kalau orang Yogyakarta menyebutnya kayak udus gembel gitu ya, karena kayak bulu domba begitu. Nah, memang saat ini sudah lebih dari tiga bulan Gunung Merapi ini memang sangat aktif mengeluarkan isinya. Di mana Gunung Merapi ini adalah salah satu gunung yang aktif di Sumatera. Baik, teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang tiga kata. Kata pertama adalah ketika saya melihat acara siaran langsung Sea Games. Acara Sea Games, yaitu pekan olahraga negara-negara yang berada di Asia Tenggara. Saat itu ada cabang lari 100 meter atau 200 meter. Si reporter televisinya mengatakan ini adalah cabang olahraga. Kemudian disebutkan dari cabang olahraga lari, itu didapatkan 100 meter dengan pemenangnya siapa. Disebutkan juga dari cabang olahraga 4x100. Saya mula-mula berpikirnya apakah mungkin dia bermaksud cabang olahraga lari itu adalah, ya lari itu adalah salah satu cabang olahraga. Ternyata yang dimaksud dengan olahraga di sini itu adalah cabang atletik. Jadi kalau di Malaysia, kalau nanti teman-teman mendengar si reporternya menyatakan cabang olahraga, itu maksudnya cabang atletik. Terdapat ketidaksamaan, arti yang antara di Indonesia dengan di Malaysia. Di mana di Indonesia itu cabang olahraga, ya itu adalah cabang olahraganya apa? Jadi olahraganya bisa atletik, bisa badminton, bisa tennis, bisa basketball. Nah, tapi kalau di Malaysia, kalau disebutkan cabang olahraga, itu maksudnya cabang atletik. Pengalaman berikut ini, di mana salah satu teman saya itu nggak bisa masuk kantor pada hari itu, di mana saya saat itu sudah memerlukan input kerjaan dia. Teman saya itu mengatakan, maaf saya nggak bisa datang hari ini, karena saya mengalami cirit-birit. Kemudian, saya ngomong ke dia, cirit-birit itu apa? Dia mengatakan dalam bahasa yang kita kenal di Indonesia, itu maksudnya diari. Oke, diari. Jadi maksudnya cirit-birit itu ya selalu ke belakang, begitu ya. Nah, kemudian saya iseng-iseng, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang versi 5. Ya, bahkan saya sudah cek juga di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang edisi ke-2, ya. Cetakan ke-3 tahun 1994, di mana saya mempunyai hak kopinya, cekatannya. Itu ternyata yang dimaksud dengan cirit-birit itu adalah mencret. Iya. Ya, bahasa Indonesia pasti kenal kata mencret. Pengalaman saya yang ke-3 ini cukup lucu, ya. Itu di mana pada saat itu saya sedang berkenalan dengan orang teman Malaysia saya. Waktu itu kita sedang tidur di dalam suatu rapat, gitu. Terus setelah kita rapat, kita selesai rapat, terus kita biasa ngobrol-ngobrol ringan, gitu. Kemudian teman saya yang Malaysia ini menanyakan kepada saya, Kamu duduk di mana? Tertu saja saya jadi heran, gitu. Karena saat itu kita baru selesai meeting, dan kita berdua sedang duduk. Kok dia nanya, saya duduk di mana? Begitu. Terus saya tanya dia, maksudnya duduk itu di mana? Terus dia bilang, oh maksudnya adres, adres rumah kamu di mana? Oh, jadi yang dimaksudnya dengan duduk itu, kamu tinggal di mana? Jadi maksudnya alamatmu di mana? Itu maksudnya, kayak duduk itu kamu tinggal di mana? Dan kata pertanyaan dengan kamu duduk di mana itu, Kalau diberikan kepada orang Indonesia itu tentu akan membuat bingung. Membuat bingung karena kalau untuk definisi di Indonesia, Saya duduk, ya duduk di mana saya sedang duduk. Sekarang, misalkan saya sedang duduk di tepi sawah, Di sisi gulung marah, yaudah. Berarti saya duduk, sekarang saya duduk. Ternyata yang dimaksud dengan teman saya itu, Ketika ada pertanyaan, kamu duduk di mana? Padahal saat itu kita sedang duduk. Itu maksudnya kamu tinggal di mana? Nah, saya iseng lagi. Saya coba lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2, Cetakan ke-3 tahun 1994. Kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-5, Kejap, Duduk, Kayak meletakkan tubuh atau letak tubuhnya dengan bertumpu pada pantai. Ada macam-macam cara yang namanya seperti bersih lah. Betul kan? Kata duduk itu memiliki tiga atau empat makna. Satu, meletakkan tubuh atau letak tubuhnya dengan bertumpu pada pantai. Ada bermacam-macam cara dan namanya seperti bersih lah atau bersih lah. Ya, jadi seperti dia duduk di ikan. Lihat kan? Bersih lah. Kemudian bisa juga berarti ada di dalam peringkat belajar. Misalkan, Dia duduk di kelas 3 SMU. Duduk. Kemudian makna ketiga, Bisa kawin atau berkunang dengan menggunakan kalimat. Sebagai contoh, Anaknya telah duduk dengan anak hakim. Arti yang keempat. Nah, ini arti yang keempat. Yang jarang didengarkan oleh orang-orang Indonesia. Ya, betul. Di mana, Itu bisa berarti tinggal atau diam. Seperti contoh, Dia pernah duduk di Bandung selama 3 tahun. Jadi, kepada teman-teman Indonesia, Yang datang ke Malaysia, Dan ada orang bertanya, Kamu duduk di mana? Itu yang dimaksud adalah, Kamu tinggal di mana? Itu untuk teman-teman, Tiga pengalaman tambahan saya saat berinteraksi di Malaysia. Semoga kita semua sehat malah via. Amjadah. Nikmatilah, Buat berarti. Masya Allah. Wah, iruksinya lumayan loh itu. Wah, Masya Allah. Seronok betul lah guys, Pemandangan begini guys. Tapi, Ngeri juga ya. Oke, Sudah selesai videonya guys. Ternyata ya guys ya, Katanya itu sama, Tapi beda artinya. Olahraga itu atletik kalau di Malaysia. Cirit-birit itu mencret guys, Dan juga duduk. Nah, Duduk ini, Dan cirit-birit juga, Itu ada di kamus bahasa Indonesia. Dan artinya juga, Sama, Mencret ataupun sering ke belakang. Dan duduk ini, Ada empat arti tadi guys ya. Jadi, Memang sumbernya kayaknya sama aja gitu ya guys ya. Cuman memang kebiasaan. Nah, Kalau di Malaysia, Duduk tuh, Kalau kita nak tanya kan, Awak duduk ke mana? Awak duduk ke mana? Kan, Macem itu. Tapi kalau di sini, Di Indonesia, Di artikan duduk itu, Yaitu kita sedang duduk. Seperti itu ya guys ya. Oke, Dalam pertuturan baku bahasa Melayu, Di mana Anda tinggal? Kalau pertuturan harian, Kamu duduk ke mana? Oh, Macem itu. Masya Allah, Tabarakallah, Cantiknya pemandangan di belakang Pak Supriyadi. Terima kasih banyak, Karena membantu saya, Persamaan, Ya kan, Melayu, Dan juga bahasa Indonesia. Semoga Allah memberkati. Terima kasih Bapak, Kamu se-Indonesia, Supaya rakyat Indonesia juga, Bisa belajar bahasa Melayu. Tetap belajar bahasa, Supaya kita faham betul lagi. Orang Indonesia ini, Zaman dulu-dulu pakai bahasa Jawa, Atau dialek keturunan masing-masing. Bahasa Indonesia, Wujud dalam dua abad diagaknya. Oke, Sebab itu mereka tutup sesedak rasa, Dan sangat pelik kedengarannya. Oke, Teruskan buat video, Video ini sangat bermanfaat. Duduk juga seperti arahan kepada seseorang. Contoh, Seorang guru memberi arahan kepada anak muridnya, Kamu duduk di situ, Ya, Di atas kursi. Ya kan, Kamu duduk di kelas berapa? Itu juga bisa. So, Itu dulu guys videonya. Terima kasih, Tidak tonton video ini sampai selesai. Video kali ini sangat singkat sekali. Biasanya panjang ya. Tapi, Karena kita istilahnya, Supaya sama-sama tahu ya guys ya. Antara bahasa Indonesia, Dan juga Malaysia, Itu ternyata, Banyak kesamaan juga. Seperti itu. Ya kan, Kalau dilihat daripada kamus, KBBI, Kamus besar Indonesia juga, Itu pasti ada ya guys ya. Seperti itu. Jadi, Kadang, Ada empat arti, Yang dipakai di Indonesia, Arti yang pertama, Dipakai di Malaysia, Arti yang ketiga, Seperti itu ya. Jadi, Jangan gaduh-gaduh lagi ya. Jangan gaduh-gaduh, Pasal bahasa, Lapalan, Dan semuanya. Karena kita tuh, Sama-sama aja. Apa namanya, Ada yang buat, Tentu kan, Ada yang buat, Bahasa Malaysia, Versus bahasa Indonesia gitu kan. Nah, Disitu juga kadang, Timbul, Sentimental, Dan juga, Negatif, Perception gitu kan. Dan disitu, Membuat kita tuh kayak, Oh gitu, Tapi sebenarnya, Kalau kita mau belajar-belajar, Langsung, Seperti halnya, Pak Supriyadi ini, Ataupun, Abang Supriyadi ini, Maka kita disitu, Mendapatkan pencerahan, Disini ya. Sehingga kita boleh, Faham juga. So, Itu dulu. Terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila, Selamat datang, Dibaafkan, Silahkan komen di bawah. Gimana, Menurut teman-teman sekalian. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi, Buh-bye guys. Terima kasih telah menonton!